Intro Setelah menunggu selama 5 tahun, akhirnya Pemkap Manokwari dan Pemkap Mansel menyepakati batas kedua wilayah tersebut berada di Kalimasebui. Kabupaten Manokwari juga melepas 3 kampung yaitu Kampung Ukenboisi, Wariyori, dan Wedoni untuk menjadi bagian dari Kabupaten Manokwari Selatan. Selasa siang kemarin bertempat di Distrik Tanah Rubuh, pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Pemkap Mansel menggelar pertemuan penentuan tapal batas. Turut hadir pemerintah Provinsi Papua Barat yang diwakili Kepala Subbagian Administrasi, Kewilayahan dan Penataan Batas Biro Pemerintahan, Markus Ingah, dan masyarakat dari 3 kampung yakni Kampung Ukenboisi, Wariyori, dan Wedoni. Pada pertemuan tersebut beberapa kepala kampung menyatakan sikap untuk tetap berada di bawah pemerintahan Kabupaten Manokwari. Sedangkan Kepala Kampung Ukenboisi, Wariyori, dan Kampung Wedoni lebih memilih berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan. Kampung Ukenboisi, Wariyori, dan Kepala Subbagian Administrasi, Wariyori, dan Kepala Subbagian Administrasi. Kabupaten Manokwari Selatan, dia punya desanya 2 orang diwakili saya. 3 orang diwakili, mas oke, masnya, Berserah Saranah оказir. Nah, pilihan, Berserah Saranah Mas Dek shining gaps, Berserah Saranah Basuh. Sampai karena apa? Pergi lequel qualitjektfer, majel yang berada di pantai kampung tua, Masa 1, masa 2. Kalau tidak, kita berpati semua. Dalam arahan singkatnya, Bupati Manokwari dan Mas Woleh Sumeracan mengatakan tapal batas antara Manokwari dan Manokwari Selatan harus segera diberikan tanda agar tidak menjadi masalah ke depan. Selain itu memudahkan pelayanan antara dua kabupaten ini. Hal ini juga menurut Bupati sekaligus menjawab salah satu poin rekomendasi saat terakhir Bupatisai Provinsi Papua Barat beberapa waktu lalu. Tapal batas ini sangat penting karena beberapa tahun ini belum diselesaikan dan menjadi kendala. Oleh sebab itu, ya, hari ini kita selesaikan agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Oleh sebab itu, untuk pelayanan ini lebih jelas, harus ada batas. Ya, Manokwari melayani sampai di mana, terus Manokwari Selatan pelayanannya sampai di mana. Ya, sehingga hari ini kita harus, ya, menyelesaikan karena, ya, tapal batas ini menjadi masalah bagi Provinsi Papua Barat. Dan hal ini terungkit sejak setiap rakyat, baik rakyat Bupati, ya, selalu dibicarakan. Tetapi belum selesa-selesa hingga pada hari ini. Oleh sebab itu, ya, untuk kesempatan ini, ya, kita, waduk-waduk Raya, harus menyelesaikan. Supaya menjadi contoh untuk yang lain. Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Manokwari Selatan, WMP Veli Rengkung. Wabuk WMP menyebutkan, tapal batas ini harus ditentukan oleh masyarakat agar kedepan masyarakat tidak lagi menyalahkan salah satu dari kedua pihak pemerintah ini. Salah satu masalah yang belum dapat terselesaikan, namun pemerintahan tetap berjalan, adalah batas wilayah. Kita tahu bahwa banyak keinginan dari masyarakat yang disampaikan bervariasi. Ada yang ingin ikut Manokwari Selatan, ada yang ingin ikut Kabupaten Manokwari Induk. Nah, saat inilah kita akan bersama-sama menentukan sebenarnya keinginan masyarakat itu di mana. Tugas kami selaku pemerintah di Kabupaten Manokwari Selatan. Dan Kabupaten Manokwari adalah bagaimana membangun daerah ini untuk maju. Setelah mendengar arahan kedua bupati tersebut, akhirnya dari lima kampung yang berada di daerah perbatasan, menyepakati tiga kampung yakni Kampung Imbosi, Kampung Wariari, dan Kampung Wedoni, resmi menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan dan masuk dalam distrik Orasbari. Sedangkan dua kampung lainnya, yaitu Kampung Warnia Tidangan Kampung Tanah Rubu, masuk dalam distrik Tanah Rubu Kabupaten Manokwari. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Bupati Demas yang ditemui sejumlah wartawan menyebutkan, meski telah resmi dilepaskan, namun pelayanan masih menjadi tanggung jawab PMK Manokwari. Sambil menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat yang akan dikoordinasikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Selain mansel, menurut Bupati Demas, pertemuan tapal batas antara Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Pegunungan Arfak telah dicatwalkan pada 4 Juni mendatang. Ya, jadi untuk saat ini pelayanan masih tetap di Manokwari sambil tunggu proses administrasi yang nanti ditindaklanjuti ke pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat. Ya, karena tahun ini mereka punya dana desa, masih melekali Manokwari, jadi masih pelayanan. Nanti ketika sudah ada penetapan persetujuan dari pemerintah pusat, ya berarti mereka otomatis akan ke Manokwari Selatan. Ya, pokoknya nanti kita lihat tahun depan apakah dana desa itu mereka, ada tiga kampung ini ada masuk atau tidak. Kalau tidak masuk berarti otomatis sudah ada di Manokwari Selatan. Ya, ini kami rencana tanggal 2 ya Pak Sistem, tanggal 2 Juni kami akan lakukan yang dipegang. Tapal batas wilayah antara Pemkap Manokwari dan Pemkap Mansel disepakati dan ditandai oleh batas alam, yakni Kalimansabui. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan surat keputusan oleh Pemkap Manokwari dan Mansel, diikuti para saksi, kepala-kepala kampung dan kepala distrik Tanarubu dan distrik Oraspari. Jafri Fatimuri mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.